Halo guys ketemu lagi di channel saya Layarait di sini saya mau mereview sepeda anak merek Hai nah ini sepedanya yang lama ini saya beli tahun 2019 di harga Rp 480.000 dan ini yang orange sepedanya yang baru anak saya sekarang umur 4 tahun nah ini saya beli Rp 550.000 perbedaannya apa ini sama-sama kita lihat sepeda ini yang harga Rp 480.000 ini walaupun sama-sama merek Sentrum hanya berbeda di bannya ini bannya agak cungkering tapi tinggi 16 inch sedangkan ini kira-kira hanya 14 inch kemudian nah sepeda yang lama belum ada aksesorisnya guys hanya dilengkapi dua buah rem di sini sebelumnya ada remnya tapi karena saya copet jadi saya enggak gunakan lagi nah disini aksesoris tambahnya itu ini ada lampunya ini guys ini bisa ngalah dan ada musik-musik kemudian ini pengunci stangnya ini masih standar guys sedangkan yang baru itu sudah lebih kekinian lah lebih kelihatan lebih kokoh dan cakep dan saya lebih suka hand grip seperti ini guys tidak gampang copot sedangkan ini anak saya kayak berasa kayak terganggu dengan adanya pegangan pegangan seperti ini ini kurang bermanfaat nih guys setelah dua tahun pemakaian saya sudah mengganti roda bantunya sampai dua kali karena roda bantunya suka rusak Hai habis ya seperti ini gas nih ya ini enggak 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 kuat lama ini roda nya ini Hai kemudian joknya juga sudah meleot Hai untuk pemakaian anak-anak dengan lama pemakaian dua tahun Hai saya rasa Hai ini kurang kuat ya karena saya dulu pernah punya sepeda bisa bertahan Hai sampai enam tahun dan juga masih dipakai sama adik-adik saya Hai enggak tahu ya sekarang kualitas Hai mungkin besi sudah kurang bagus lagi ini adalah bekas patah Hai kemudian saya bawa ke tukang was dan sini juga bekas patah Hai karena memang pemakaiannya anak saya suka jatuh-jatuh Hai jadi Hai sepedanya enggak kuat menahan guncangan jatuh ke tanah Hai ini gampang patah semoga aja ya sepeda yang saya beli ini yang baru tidak gampang patah Hai kelihatannya sih lebih kokoh Hai besinya lebih tebal Hai ini ininya besinya lebih tebal daripada yang lama dan ini juga dari plastik karet-karet plastik apa kayak karet tapi karetnya keras ini berasa kayak plastik Hai semoga aja ini awet Hai nah kemudian saya juga tambahin aksesoris ini guys jadi kita beli sepeda ini belum termasuk ini ya ini ini sendiri 15.000 di toko sepeda Hai overall Hai semuanya sama Hai nah ini juga ada lampunya ini sebenarnya ya cuma enggak tahu ini sudah nggak bisa nyala lagi hai 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 tapi dari segi penampilan Hai saya lebih suka yang orange Hai karena lebih kelihatan Hai kelaki-lakian dan lebih kokoh Hai ini terlihat cungkring Hai untuk merek Centrum ini Hai harganya standar ya di range 490 sampai di 600 jadi kalau kalian menawar harga sepeda ini di toko sepeda kira-kira harganya di 450 500 dan 550 paling mahal untuk harga tawarnya ya biasanya toko pasti buka harga lebih di atas tersebut tapi kalian bisa tawar oke guys Hai apalagi ya Oh ini Hai pentil sepedanya Hai ini sama seperti mengisi angin motor hai 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 halo hadih hai 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 oussa hai 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 eh Oke guys itu dulu review dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Dan like nya agar mendapatkan info-info yang bermanfaat lainnya Bye bye